Kenapa sih kita harus mencintai Rasulullah? Ya pantaslah Rasulullah itu cinta sama kita Banget-banget cintanya Satu saja saya buka di salah satunya Rasulullah ini Masya Allah Paling keren Rasulullah Paling bersih Rasulullah Bersih selalu Rasulullah Rapi selalu keringatnya saja wangi Rasulullah Tapi kalau mau ke masjid Sholat itu Rapinya lebih hebat lagi Wanginya lebih terciap lagi Karena sengaja mau jumpa dengan Allah Tapi dalam sehari-hariannya Itu bersih dari mulai kecil Iya Jadi gak ada istirahat Rasulullah Lagi kecilnya Lagi mungilnya Umbelan Itu gak ada Lagi kecilnya jorok Itu gak ada Lagi kecilnya itu Punten-punten Rasulullah itu Dekil Gak ada bunda ya Manis Rasulullah kecilnya itu Mantap Sampai lagi banyaknya Keluar muka halal a'in Rasulullah begitu banyaknya itu Matanya seperti pakai celak Manis Masya Allah Iya Dua berasa Masnuram Sudah potong Apa Ari-arinya Rapi Rapi Gak nonton dulu gitu Gak ada Rapi Lalu apa Maktunan Sudah dalam keadaan Kita rapi Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Ini luar biasa Jadi sejak kecil aja Wajahnya menarik Bersihnya luar biasa Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi kalau Sudah mau ke masjid Waduh Kenapa Wajahnya itu Semeringat Gembira Kenapa Karena langsung Akan berhadapan Dengan Allah Komunikasi Dalam keadaan Sholah Makapun Saya pernah Sampaikan Man Ahabbali Allahu Ahabbalahu Li Ahuhu Siapa Yang merindukan Jumpa dengan Allah Maka Allah Merindukan Jumpa Dengan Alhamdulillah Begitu Begitu Nanti Datang Ke Akhirat Allah Akan Katakan Kepada Orang Yang Merindukan Allah Kata Allah Ah Selamat Datang Aku Merindukan Mu Hambaku Silahkan Masya Allah Allah Meriah Menyambut Orang Yang Puntan Merindukan Allah Ketika Di dunia Pertanyaan Apakah Kita Disyambut Dengan Meriah Oleh Allah Subhanahu Atala Ketika Di dunia Jawabannya Adalah Semeriah Apa Ibu Bapak Menyambut Panggilan Solat Lima Waktu Sepertitulah Allah Meriah Menyambut Kita Nanti Kalau Ibu Bapak Terhadap Solat Lima Waktu Begitupun Allah Selamat Kita Jangan Pernah Ingin Disambut Meriah Kalau Kita Tidak Pernah Menyambut Meriah Selamat Waktu Subhanallah Coba Ayah Anda Bunda Bahagianya Kalau Ibu Bapak Datang Ke Rumah Teman Kita Datang Aduh Kangen Banget Bahagia Silahkan Masuk Enak Enak Coba Eh Kamu Masuk Enak 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 Yang ketiga Begitu Datang Ngapain Kesini Kalau Saya Dibilang Ngapain Masalah Alamat Saya Mau Bukan Kesini Ada Lagi Yang Paling Mengerikan Yang Kempat Siapa Kamu Astag Parah Itu Kira Kira Kita Ini Kategori Mana Di Akhirat Apakah Allah Begitu Kita Datang Selamat Datang Apakah Yang Kedua Dengan Mengatakan Mati Juga Kamu Akhirnya Nyampe Juga Kemari Ada Yang Mengatakan Mungkin Kata Allah Siapa Kamu Sampai Kelak Di Akhirat Dibangunkan Dalam Keadaan Buta Kenapa Buta Ibu Bapak Bisa Bayang Misalnya Lagi Tidur Pas Bangun Gak Bisa Melihat Pas Bangun Buta Gimana Perasaan Kita Begitu Bangun Dalam Tidur Pas Bangun Buta Waduh Parah Kelak Di akhirat Begitu Dibangunkan Oleh Allah Ada Yang Buta Al-Quran Mengatakan Ya Allah Kenapa Kau Bangkitkan Aku Dalam Keadaan Buta Kenapa Aku Jadi Buta Kata Siapa Orang Itu Lalu Allah Katakan Itu kalimat Ya Allah Kenapa Kau Bagikan Aku Dalam Keadaan Buta Bukankah Aku Ketika Dunia Bisa Melihat Bukankah Aku Ketika Dunia Bisa Memandang Bukankah Aku Ketika Di Dunia Bisa Cahaya Bisa Tuhan Tapi Kenapa Sekarang Aku Buta Allah Jawab Engkau Di Dunia Selalu Membutakan Hatimu Tidak Pernah Melihat Dengan Hatimu Ketika Dipanggil Sholat Tertutup Hatinya Ketika Dipanggil Berhijab Tertutup Hatinya Untuk Tidak Berhijab Ketika Dipanggil Untuk Melingkankan Ribah Hatinya Tertutup Untuk Masalah Ribah Subhanallah Seperti Dulu Engkau Telah Menutup Hatimu Hari Ini Aku Tutup Matamu Seperti Hal Yang Engkau Melupakan Aku Hari Ini Aku Akan Melupakan Mengerikan Sekali Aku Kata Alikali Yoman Dulu Nah Ini Di akhirat Nanti Ada yang Dalam Keadaan Apa Buta Sekarang Rasul Sallallahu Ini Puntan Kembali Lagi Dalam Keadaan Rapi Siti Aisyah Melihat Rasul Wah Ini Kalau Sudah Berhadapan Dengan Allah Begitu Rapinya Luar biasa Mantap Luar biasa Indah Siti Aisyah Dengan Senyuman Dia Rasul Allah Kenapa Ibu Puntan Kalau Melihat Seorang Suami Dalam Keadaan Rapi Bagus Senang Akhir Jangan Curiga Bukan Tapi Apa Karena Rapinya Mau Sholat Rapihan Mana Kita Mau Sholat Tak Beda Baju Tapi Apa Namanya Penampilan Ke Allah Harus Lebih Semringah Lebih Gembira Lebih Bahagia Kenapa Berhadapan Dengan Allah S.W.T. Apa Yang terjadi Lihat Siti Aisyah Siti Aisyah Dengan Bila Asya Allah Ya Rasulullah Sambil senyum Ya Rasulullah Sebelum ke Masjid Doain aku Sebelum ke Masjid Doakan Aku Rasulullah Ketika Didoakan Duduk Rasulullah Baik Aku doa Aisyah Allahum Maghfir Ya Aisyah Mindunuh Biha Mata Keddam Wa Mata Akham Ya Allah Ampunilah Dosa Aisyah Dari dosa-dosanya Yang terdahulu Ataupun yang akan datang Dan ampuni dosa-dosa Aisyah Baik yang nampak Ataupun yang tidak nampak Amin Siti Aisyah Saking gembiranya Tersenyum Sampai jatuh Kepalanya di pangkuan Rasulullah Makasih ya Rasulullah Makasih 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 Atau Atau Tidur di pangkuan Siapa Rasulullah Ibu pernah Saking bahagianya Tidur di pangkuan Suami Begitu tidur Sana Astagfirullah Atau Atau Bapak Subhan Itu Siti Aisyah Siti Aisyah Tidur di pangkuan Rasulullah Manjanya Luar biasa Tidur Tidur Masya Allah Saking gembir Makasih ya Rasulullah Aduh Bahagianya Tidur Rasulullah Apa kata Rasulullah Atau Suruh Garik Garik Apakah kamu suka Dengan doa tadi Masya Allah Hubungan masalah Apakah kamu suka Dengan doa tadi Aisyah Apakah Siti Aisyah Bagaimana aku Tidak suka Ya Rasulullah Lihat Engkau Mendoakan aku Agar Allah Mengampuni aku Dari dosa-dosa Yang berlalu Dan dosa yang akan datang Dan engkau Mendoakan aku Agar Allah Mengampuni dosaku Yang nampak Dan yang tidak nampak Betapa bahagianya Doa yang kau berikan Padaku Wahai Rasulullah Lihat-lihat Jawaban ini Rasulullah Lihat-lihat ini Yang saya ingin katakan Ya Aisyah Kamu tahu doa ini Doa ini Setiap surat Aku sampaikan Untuk umatku Subhanallah Tuh cinta Rasulullah Begitu bunda Rasulullah doa Ya Allah Ampuni umatku Dari dosa-dosa Yang terbelakang Dan yang akan datang Ya Allah Ampuni dosa-dosa Umatku Yang nampak Yang nampak Dan yang tidak nampak Setiap Solatnya Rasulullah Doa itu Ayah Buna Ikhwah Bagaimana Kita mengatakan Rasulullah Tidak mencintai kita Cinta Rasulullah Itu luar biasa Sangat luar biasa S наших Shallall Sampai 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 Dari kaf Selamat Apapakah K rate Agong Sampai Hid